Mbak Herwin Asah, Anda udah jadi pengusaha. Logistik atau duit pasti udah banyak. Jadi buat apa lagi? Masuk ke DPR buat apa lagi nih? Puasa baru. Ya, dan berasa itu adalah pemberpihakan kepada masyarakat pecah. Saya yakin teman-teman di DPR yang lalu, banyak yang tidak membaca draft undang-undang. Pelakukan demo. Sama itu sesuai jalur rupu. Mbak Herwin Asah, Anda udah jadi pengusaha. Logistik atau duit pasti udah banyak. Jadi buat apa lagi? Masuk ke DPR buat apa lagi nih? Jadi buat apa lagi? Masuk ke DPR buat apa lagi nih? Selama hidup saya, ya Alhamdulillah ya bisa membekerjakan orang, tetapi menurut saya, saya sebagai pribadi, saya telah menyampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman bahwa saya ingin mewakafkan diri saya waktu itu masyarakat, untuk rakyat. Bahwa saya akan berjuang untuk meningkatkan lagi, membuka lapangan pekerjaan yang banyak, ya kita ingin undang-undang kita berpihak ke sana, dan yang tidak terlalu penting adalah bagaimana kita menurutkan angka sembako tanah ya, bagaimana kita kuat di dalam pemandirian tangan kita, kita harus mendorong hidup. Dan saya rasa apa yang saya pahami dari dunia usaha, itu kita bisa implementasikan di dalam berorganisasi di DPR. Kalau berpolitik sudah 25 tahun, jadi saya buka lembaran baru, kertas posi putih. Ya mudah-mudahan anak-anak, kita membawa hal yang positif ke depan, yang di belakangnya sudah ditutup kemarin. Kita harapkan nanti ke depan kita membawa banyak perubahan-perubahan, membawa banyak puasa baru, dan puasa itu adalah keberpihakan pada masyarakat pekerjaan. Keluarga dekatnya Pak Yusuf Tala, mantan Wapres, jadi privilege itu mengudahkan Anda untuk bisa melenggar kesenayan, Anda mengapa itu Pak? Saya terpilih dari Jakarta 3, karena Jakarta Barat, Utara Pulau Krivul, yang dimana saya sebagai benat-benatnya, saya sebagai anak coach lah. Ya karena, saya kan adanya di daerah Pentec. Jadi kalau saya ke Barat dan Utara, saya nge-coach. Jadi saya memelengkap aja itu 6 bulan. Ya, untuk door-door memperkenalkan diri saya, ya termasuk juga memperkenalkan diri bahwa saya diponakan di Jepala. Ya, jadi saya mengundangkan privilege bahwa saya memiliki pamat yang mantan Wapres, tetapi ya tentu kita terus sendiri dan ayam, berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan harapan kepada mereka. Dan insya Allah harapan mereka dititipkan kepada saya, ya tentu 5 tahun ke depan ya kita lihat bagaimana Jakarta Barat dapat para dan pulau ribu berkembangannya. Jadi, Anda mengakui bahwa privilege, nama belakangnya Pak Josuf Kala, nama belakang Pak Hapsa, itu mempermudah Anda ya? Saya memperkenalkan diri bahwa saya memperkenalkan diri, kalau saya memperkenalkan diri, siapa saya? Ya, saya memperkenalkan diri, saya wakil Ketua Polkar, saya memperkenalkan diri bagi mantan Ketua Iping. Ya, tentunya saya memperkenalkan identitas saya, anak-anak. Nah, itulah kampanye, bagaimana kita memperkenalkan identitas. Api stigma politik dinasti, gimana Bang Erwin? Karena di 580 anggota ini hampir 30% itu politik. Ya, bagi saya, politik itu ya tentunya kita sendiri harus turun. Ya, Mas Rio ini juga kalau tidak turun, walaupun ada, nama belakang. Ya, waktu itu orang mau pemilih. Jadi, kembali lagi bahwa pemilu kemarin itu adalah pemilu di mana kita harus turun di kelapangan, kampanye, dorot-torot, berselaman dengan masyarakat. Jadi, tidak bisa, hanya dengan mengandalkan nama besar, kemudian tidak turun ke lapangan, ya pasti tidak terpilih. Tidak banyak yang terjadi. Oke, jadi nama besar, nama belakang, itu suatu privilege, tapi harus tetap turun ya. Harus tetap kerja keras kalau enggak, enggak kepilih. Karena banyak juga yang punya nama belakang besar, ternyata enggak kepilih. Ya, banyak. Saya melihat kelemahan teman-teman anggota DPR, ya walaupun tidak punya kemampuan, dan tidak punya bantuan teknokonatis yang kuat, ya. Sehingga semuanya dipontrol oleh mitranya. Oke. Jadi, draft undang-undang itu datang dari pemurintah. Betul. Jadi, akhirnya mitra-mitra ini membuat, apa... Kemijakan? Kemijakan. Kemudian menjodori kepada anggota Dewan. Nah, anggota Dewan yang enggak siap dengan teknokonatis yang kuat, tidak diperbuat dari teman-teman anggota ahli yang kuat, yang membaca detail-detail daripada undang-undang tersebut, atau draft tersebut, ya tentunya banyak yang terjadi. Seperti yang Anda bilang, dilaporkan ke FDA, kemudian dibatalkan. Nah, ke depan kita harapkan anggota DPR itu punya kemampuan untuk membaca. Saya yakin teman-teman di DPR lalu, paja yang tidak membaca draft undang-undang. Main setuju aja ya, karena pemerintah tidak setuju. Kalau bisa, tenaga ahli ini harus ada standarnya. Aduh, dari standarnya. Ya, makanya dibawa dari DAPIL. Sekarang harus ada standarnya. Harus mengerti kebijakan publik yang baik. Harus mampu membaca dan meneratting undang-undang. Karena ada inisiasi DPR, katanya. Berarti DPR yang ngedraft. Ya. Walaupun dulu itu inisiasi DPR, yang ngedraft tetap masih pemerintah, anak. Karena di pemerintah penuh dengan PSD-PSD yang digaji lebih tinggi. Oh, setiap. Tapi dari 580 nggak banyak loh yang mau baca graf undang-undang sebegitu tebelnya. Anda sebagai anggota DPR baru nanti mau. Ada waktu yang... Harus kita baca, harus kita tepuni. Karena banyak tulisan yang tidak memiliki makna. Ya, tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki soul. Jadi harus ada kemampuan kita membaca atau apa-apa. Karena tujuannya undang-undang itu bagaimana membuat undang-undang untuk rakyat Indonesia. Tapi Bang Erwin berani nggak ketika nanti misalnya ya, ada pembahasan undang-undang yang dikecam oleh publik, yang ditolak oleh publik, tapi DPP, Ataupun fraksi, kemudian memerintahkan anggota DPR-nya untuk setuju di paripurna. Ya, kita harus jelaskan kepada publik. Anda berani berbeda? Tunggu berbeda. Sebelum disetujui oleh pimpinan, saya akan menjelaskan. Kepublik? Kepublik dan kepimpinan, kan? Kalau memang penjelasan saya kemudian ada diskresi dari pimpinan, bahwa jalan-jalan saja, ya tentunya kita sebagai anggota fraksi, kita harus mengikuti apa? Berarti tetap ikut peinginan partai politik dong, daripada rakyat. Inilah DPR. Kalau kita di dalam DPR, kita adalah fraksi DPR. Kepanjangan tangan DPP? Anda tetap keinginan. Kalau saya di luar, kalau saya di luar, benar-benar, saya anggota DPR, saya hanya satu. Oke. Jadi, kalau yuk tanya saya di sini, saya sebagai anggota fraksi, tapi yuk tanya saya di CNN luar, saya sebagai anggota DPR. Oke. Ini berbeda. Untuk kebijakan itu tetap ikut partai ya? Kebijakan itu, karena diambil oleh majoritas, kita harus menghargai bahwa ada musawara, kemudian ada yang namanya pemilihan. ya, ada kemudian diskresi. Jadi, kita harus menghargai jawab partai. Kalau tidak, kita menggantikan partai. Baik, baik. Soal jawaban, kehadiran, kemudian dana pertanggung jawaban reses, itu Anda akan seperti apa pertanggung jawabannya nanti? Seterbuka apa? Kalau di Golgar sendiri, kita sudah mulai melatih, untuk membangun transparansi. Masih-masih anggota DPR perlu website. Di situ ada jadwal kunjungan reses, ada kegiatan reses, ada kegiatan publik. Semuanya harus disampaikan melalui karena website anggota Dewan terpilih dari Partai Wolgar. Termasuk saya, jadi transparansi itu harus dibangun, dan saya setuju, kita banyak contoh, bagaimana transparansi itu bisa dilapinkan. Tetapi, lagi-lagi, bahwa kita, NPR kita ini masih muda, ya kan? Jadi kita masih perlu beberapa waktu lagi ke depan, agar supaya kita bisa mirip seperti negara-negara maju yang harus tentunya sangat dewasa dalam hal ini. Tapi ingat, bahwa Indonesia memiliki kelebihan yang bisa mungkin melebihi negara lain. Oke. So, transparansi. Jadi saya yakin bahwa kita akan transparansi. Seperti yang sangat-sangat tidak bisa saya mengutupkan perumahan yang banyak. Ya, jadi kita harapkan nanti investasi perumahan banyak. Di daerah saya butuh lakam yang kertian untuk banyak. Oke. Jadi kita ingin melihat bagaimana nanti KPI-KPI yang kita dewas, seperti saya juga. Apakah saya mampu memperjuangkan peningkatan apa-apa pekerjaan? Apakah saya mampu menerikan harga sembah po indah-pil saya? Jadi itu harus kita nilai, nanti dapat. Oke. Karena hampir setiap lima tahun sekali 2019. Gak apa-apa. Kemudian itu ada demonstrasi bisa-besaran. Emo itu bagian dari Demo bagian dari Demo bagian dari Demokrasi. Tapi harusnya para anggota Dewan mendengarkan nasib rastri wakitnya. Sehingga Demokrasi masih tetap hidup. Ya. Teman-teman akan pelakukan demo sama itu sesuai jalur uput. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.